Hai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah jangan mengalihkan pembicaraan ini tas ya saya ngomongin kamu nih ya saya diri kamu inget ya kata-kata bapaknya kamu anak kecil jangan gunakan energi mu emosimu untuk membantah orang tua paham kamu gunakan energi kamu yang kekerasan kamu sifat keras kamu untuk nanti di saat mencapai masa depan setelah mulai kom usaha sendiri cari uang sendiri disitu kogunakan emosimu karaktermu keluarkan disitu ya supaya enggak Hai apa namanya enggak salah karena seperti ini saya jelasin ya kalau dari kecil sudah biasa membantah orang tua bantah agak gede dikit dia pun melawan orang tua energinya habis dipakai buat orang tua seolah-olah orang tua tuh jahat ya dan nanti semakin gede dia akan semakin memfitnah orang tuanya orang tuanya jahatlah mukulin segala macam itu padahal kan dibilangin itu memang membantah gitu jadi ada tahapannya kalau bantah sekali dua kali tiga kali saya tiap kali dikeplak kamu tahu gurunya ngomong apa kalau misalnya enggak nurut sama orang tua di pukul yakin disuruh sholat tidak mau udah pukul dah tak kuduk ayam agama seberat boleh pukul ngomong kayak nurut ya paham ya sekarang begini Hai mencari Yudai dulu dia sedikit-sedikit bantah papanya laman bantah makin keras makin gede pantahnya makin keras ya Nah ketika dia diambil kesana duduknya saya pukulin dia itu bilangnya waktu itu saya mukulin dia sebelum dia pergi padahal dia nggak dipukul nggak apa mejanya yang dipukul ya kesalahan dia karena dia salah dia tidak sadar diri bahwa dia salah semakin salah semakin besar kesalahan akan semakin besar juga nah sekarang dia malu sendiri disana saya juga nggak ngomongin dia mau apa mau anak lagi salah diajarin kau dibawa ya sama kamu juga jadi ibunya kalau dia tuh salah kau didih gitu bukan hanya hang sana hang sini jalan-jalan oh dia waktunya mengaji mengaji belajar ngaji waktunya bermain bermain gitu waktunya tidur-tidur itu saya juga sebenarnya nggak mau sebenarnya marah-marah itu capek haus kesel jadi kalau kamu disuruh apa sama orang-orang pijitin bapanya lakukan mama suruh ambil kelas ambilkan karena itu lagi melatih kamu supaya jadi anak yang gampang membantu jangan membantah sekarang membantah kecil makin gede bantahnya makin gede paham ya sekarang kau disuruh ambil piring misalnya ya nggak mau kau bantah nanti saat gede kau minta uang sama ibunya ibunya yang tak pegang uang kau marah itu namanya makin gede bantahnya makin keras Hai itu padahal kamu harus berusaha energi kamu kepandian kamu disimpen waktu dari kecil itu agak disimpen jangan dihabiskan untuk melawan orang tua ini kata papa jangan dihabiskan untuk melawan orang tua nanti setelah kau besar selesai sekolah kau mau usaha apa atau kau kerja apa disitu baru kau praktekkan ya yang kau dalam hati mungkin ya papanya cari uang gampang atau tinggal minta kalau nggak dikasih aku marah nanti tetep dikasih kok nanti akan ngalami jadi orang tua ngerti makanya kamu dari kecil harus belajar hati-hati hati-hatinya apa yaitu jangan disakitin orang tuanya orang tua sudah capek kerja banting tulang dari pagi sampai petang ya itu buat siapa buat keluarga buat anak juga supaya kau pakai baju tak malu supaya kau jalan-jalan ada jajan begitu mama dulu tiap hari pun diceramain dulu sebelum kau lahir sudah diceramain sampai mamamu ngomong nanti aku mati dalam ceramah adanya tapi kagak juga gitu nanti aku mati diseramain juga katanya kayak gitu ini ngomong begitu ya dalam hati saya sih yang namanya orang ya ya selama saya marah misalnya saya marah saya ngomongin berarti saya tuh baik supaya kamu berubah kamu berubah lebih baik tapi kalau kamu dibiarkan salah dibiarkan makin gede salah makin gede berbahaya buat diri kamu sendiri ya dia juga males marah-marah gitu males gitu enakan kan tidur santai gitu nggak usah kerja gitu tapi siapa yang ngurusin keperluannya kamu keperluan mamanya siapa yang cari siapa kok pikir itu datang sendiri kah atau dianterin oleh kakek nenekmu lah mbah-embah ninimu lah tidak semua itu ada prosesnya mungkin orang lain lihat gampang sekali cari uang tapi yang melihat kamu lihat rambut papa tuh sampai licin ya bukan dulu sih ganteng sekali kalau kamu tahu artis Jackie Chan cuman Jackie Chan sampai sekarang tuh rambutnya gak belontos karena dia uangnya banyak sedangkan saya memang masih berusaha mencari terus makanya potak ini tanda ini perjuangan ini nah kalau orangnya nggak ada potaknya sama sekali itu kayak mama dia nggak pernah mikir ya nggak pernah mikir betul taas bapak kalau nggak mikir nah sekarang mikir bagaimana ya suruh ke minimarket nanti kalau ke minimarket belilah itu buat uangnya mobil ini nggak beli beli jajan-jajan doang kalau misalnya disuruh beli apa ya itu itu doang tidak ada yang lain yang kemarin diomongin sudah lupa gitu ya apa aja yang misalnya diomongin itu itu pikirannya nggak ada ya makanya ketika saya ngomong mak ganti baju nanti sebentar lagi tamunya datang cepet-cepet jadi bisa beli makan ya lo langsung ganti baju langsung pergi beli makanan udah tamunya aja belum datang kan nggak tahu tamunya berapa itu begitu otaknya itu nggak berpikir nggak bertanya lagi ini beli sekarang apa beli nanti kalau misalnya bingung tidak langsung lari ya langsung lari sama waktu itu juga sampai pagi kalau ngajir aja bilang nggak sih belum ngajib boleh udah pergi aja ya suruh begitu sapa dua kali begitu ya otaknya nggak terpakai jadi papa yang mikirin semua gitu papa tuh males ngomongin kamu capek kalau suruh tas berarti papa tuh capek capek itu bukan dilihat dari tangannya pada biru-biru lebam bukan capek itu karena banyak berpikir ya sekarang begini saja kamu lihat sendiri ya yang pasti ya 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 yang pasti buat kasih ke yayu-yayumu berapa tuh dikasih ke orang nenekmu berarti kakek nenekmu berapa dikasih lagi ke kakek nenekmu berapa per dua bulannya itu terenyau itu ya terus yang dikasih kamu berapa itu diakumulasi per dua bulan ya kalau mamanya emang setiap hari ya kalau mamanya emang setiap hari tapi yang kelihatan nominal itu kan yang ke kakek nenekmu kakek nenekmu karena kakek nenekmu kebetulan emang masih ada empat ya nyempat ini kan kakek nenekmu kakek nenekmu tuh itu nyempat ada yang dikasih dalam bentuk uang ada yang dikasih dalam bentuk beras dan uang ya terus kakak-kakakmu ya walaupun mereka gak tau ngapuin apa tidak ya masih tetep dikirimin setiap dua bulan sekali sekarang karena buat beli bensinnya 200 ribu kalau tiap bulan kayak capek sendiri hatiku kayaknya anaknya juga gak ngopel gitu ya enggak kamu juga kamu juga terpikasi juga ya itu dari mana duitnya tuh kan coba di total-total itu dalam satu bulan itu 10 juta lebih loh 10 juta ya yang kurang kasih sejuta oh walaupun orang-orang yang dikasih juta harus cek jauh 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 10 10 hari 100 1 x 30 hari 600 hmm 300 x 2 2 bulan 600 600 terus kau tambahkan yang kau kasih kau padang 600 800 jadi berapa oke kan lebih juta tuh itu Hai itu bapak ini botak nih karena kalau lagi capek botak pusing Hai kalau dicukur tuh pendek kalau botak tuh rontok lu lihatmu ke cermin kan sekang gemin dari mana waktu kau lahir ya kau lahir ini masih agak mendingan nah enggak pilihan rambut malah panjang begitu kamu lahir saya jagain kamu kebangetan enggak kebangetan bagaimana kamu nyusu ya waktu masih bayi sih iya saya jagain mamanya tidur enggak kalau kamu ketidikan mamanya nggak bisa nafas saya jagain kamu sudah bisa jalan kemana-mana mamanya tidur terlentang teteknya udah kayak gunung meletus ya udah mreng kamu yang mau pergi kolong-kolong mesin kemana gitu berangkang-berangkang saya narik-narik dia tidur tapi ngidang malam juga begitu mamanya sudah tidur kasih kamu masih lari-lari terus saya jagain dan saya mikirin semuanya jadi sekarang saya kasih tahu kamu jangan bantah kalau papanya ngomong ya energi kamu digunakan nanti gitu jangan dipakai buat ngawan orang tua betul enggak coba mama kasih tahu anaknya nih tidur dia juga jangan kau manjain terlalu jangan begitu kamu harus belajar dari kecil tuh ibarat tanah lihat itu kamu harus ngikutin yang bentuk ya nanti jadi apa jadi periuk apa jadi piring apa jadi keramik begitu tapi kalau misalnya susah dibentuk kepecah terus jadinya tanah biasa enggak bisa jadi lihat gitu Hai jadi tanahnya itu harus lemas ules gitu baru akan menjadi keramik yang kuat itu bata-bata yang kuat ya itu ibaratnya punya jahat belajar lawan kamu lihat no yayu-yayu kamu dibawa sama mamanya dengan gagahnya di sana ya di sana ditinggal sama neneknya kirain dibawa Maya disana mau di kurusin Hai ternyata ditinggal dibikin anak lagi disono rupiah ya udah keluar anak satu lagi di Surabaya kan enggak kurus karena akhirnya pada kurus-kurus sekali dua pocah itu nah saya enggak mau bawa lagi capek anak salah diambil kalau disalah lagi nanti diambil enggak mau saya mending beli aja malah saya larang main kesini saya larang main kesini kecuali memang ada izin dari keluarga sana kalau berani mingkat-mingkatan kesitu awas aja kamu lihat aja yayumu Oh main game sampai main di rumah orang berhari-hari berangkat setiap pagi bulan sore ya emang tenggalar Indonesia tenggalar terus ngundisi anak dinam minggu jam sangat sebetul manusia anak balik-balik jam lima sore disujung dan langsungan lukang ocek repotin Wong minget tuan gimpa ya aku ya emosi lah kalau papa marah-marah nanti papa sakit nah kalau papa sakit yang repot siapa papa juga ngerti enggak yang papa omong apa coba ada enggak guru yang ngajarin boleh bantah orang tua ada enggak iya enggak ada guru ngaji enggak boleh guru sekolah berarti boleh-berarti boleh bantah orang tua ya enggak ngomong kalau tanya gurunya guru boleh enggak anak bantah orang tua gitu nah dia kan guru sekolahnya tinggi ya mah papa jadi guru tapi guru dari UT dari UT universitas terbuka kamu seringan keras ngomongnya sebenarnya enggak boleh kayak gitu kamu enggak boleh keras kamu simpen tenaga kamu kalaknya kamu buat nanti saat kamu selesai sekolah saat kamu mulai cari uang sendiri nah gunakan kekuatan kamu itu otak kamu kecerdikan kamu ngerti sekarang jangan sayang-sayang kamu sekolah kamu harus pintar banget juara satu tidak papa pun tidak mengharapkan kamu terlalu mikirkan sekolah full itu tidak ya papa tidak mau pikirkan jadi kayak Yayu Nisa Yayu Ida itu juara satu juara dua itu bukan berarti papa bangga dia pun lalai dengan kehidupan aslinya di saat dia baca buku dari pagi sampai sore baca buku makan pun sambil baca buku iyalah itu ya dan dia lagi main HP dari pagi sampai petang main HP tidak ada ini interaksinya itu kurang hilang padahal yang nyata itu harusnya adalah interaksi dengan keluarga walaupun sekedar gini istilahnya oh makan kue gini enak bersama-sama dinikmatin ini nikmat ini papa ambilin hai 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 nah maaf langsung nih nah eh berarti mama duluan nih iya maaf maaf nah maaf beneran kok cirik banget nabrak susu anugah putus nih Hai mamotong nggak putus ini kapan kapan woi bolu enaknya taknya ini kapal nah ngirim nenggirin enggak abang abis enggak sudah yang ngirim ya ngirim apa yang enak kalau lu pergi berdua nampak abis enak abis enak abis enak abis enak abis enak abis enak abis ya ngomong aja enak abis duitnya Nah kadang-kadang Nisa itu begini Kesalahan Nisa nya Saya emang emang ini Engkau lah Engkau lah orang kepengen Harusnya jangan begitu Makanlah bersama-sama Makan nasi bersama-sama Nih, ini baju tuh Dia mengeluh katanya Keluarganya terasa jauh Saya kepingin sama orang tua Makan bersama-sama lagi Saya balikin Nah kamu bagaimana Diajak ayo makan Kamu jawab udah kenyang Saya jawab ayo makan Jawabannya belum lapar Nah coba kalau makan bersama-sama Walaupun kita makan gorengan tempe Kan rasanya enak Bersama-sama Begitu papa maksudkan Kamu lebih banyak interaksi Dengan keluarga Ya Jangan Fokus ke hp Jangan terlalu Paham Jangan bantah orang tua Paham Kalau papa panggil kamu Suruh bantu ini Bantu itu Itu kan bantu-bantu yang enteng saja Tidak ada yang berat Supaya kamu juga ada ototnya Tidak cuma main hp Tiduran Pakai tisu itu Pakai tisu itu Ah mama mulai dah Sofa barulah lap ke tangan Aduh Bangku baru ini Bangku baru Jadi mama Jadi mama ya begitu kan Anaknya harus ada ketegasan Diajarin Itu Udah paham ya papa omongin Iya Apa Ajarin bandah orang tua Mama kamu denger Apa tugas kamu Nganjarin Ajarin Ajarin Ngerti Ketika dia lagi domen Kok jangan belain Ngerti Kalau perlu kamu tambahin Ya Bener Kalau kamu salah Jangan sekalian kalian ada yang bela Malah yang bela Ini getok duluan Paham Ya Nah kayak Giggle tempe Gwetapluk Miki Tahun jawab gue Kotor kayak Karpetnya Karpet Sultan loh Jangan membantah orang tua Jangan tas sama orang tua Gih pak Gih pak Gih Gih Tadi lihat orang bikin bawang kan tas Yang naruhnya begini Tangannya Tangannya bundung Mak Jadi waktu ngepel-pel itunya Apa namanya Korengannya taruh diketek Begini Ini dipot Bisa diambil Dikorengnya Ya tas Iya Mau diketek ya tas Di bulu rambut ya tas Begini Ternyata di dalam bulu Ya ketel Bukan ada bulu Sudah Sudah begitu aja Papa juga minta maaf Kalau papa tuh banyak Salah Terus kurang lembut Ngomonginya Tapi memang semata-mata Karena aku sayang pada kamu Supaya kamu menjadi anak yang kuat Ya Anak yang baik Karena kesuksesan anak Itu cerminan bahwa orang tuanya itu mampu mendidiknya Bukan soal warisan Tapi didik aja Kalau anaknya sukses berat Orang tuanya didiknya betul Ngerti Ya udah Begitu saja Untuk Sama sore ini Saya akhiri Sampai disini dulu Karena saya sudah haus sekali Tidak dikasih air minum Alhamdulillah Jadi Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih